Ada dugaan sebuah usulan badan pengawas pemilu atau bawah seluruh Republik Indonesia, ihwal penundaan Pilkada 2024 berkaitan dengan isu tunda pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Hal tersebut mencua dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Januar Prihatin. Januar menduga usulan bawah seluruh itu masih berkaitan dalam rangkaian isu yang mewarnai tahapan kontestasi politik lima tahunan ini, seperti aturan dapil, sistem proporsional pemilu, konflik internal parpol, hingga kasus hukum yang menimpa mantamen Kominfo Joni Ciplit. Menurutnya, tidak tanpa alasan, bawah seluruh selama ini tidak pernah mengusulkan terkait penundaan Pilkada dalam rapat dengar pendapan atau RDP bersama DPR. Namun tiba-tiba saja pernyataan itu muncul dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan kantor staf presiden atau KSP. Oleh sebab itu, ketimbang mengusulkan menunda Pilkada 2024, Januar mengimbau agar lebih baik fokus terhadap tahapan yang sudah berjalan dan ditetapkan. Terkait penundaan Pilkada tentu bukan hal yang mudah, sebab menurut pria dari fraksi PKB ini, tahapan pemilu dan Pilkada sudah dirancang jauh-jauh hari. Artinya, jika penundaan jadwal tentu harus diubah juga aturan perundang-undangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!